Sejak bulan Desember hingga pertengahan Januari, kasus penderita demam berdarah denggi di Kabupaten Semarang telah mencapai 98 orang. 27 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Jumlah penderita DPD pada bulan ini mengalami peningkatan sekitar 35 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya. Peningkatan kasus DPD merupakan dampak peralihan cuaca ke musim penghujan. Pada bulan-bulan Desember-Januari memang biasanya puncaknya adanya penyakit demam berdarah. Meskipun nanti pada bulan-bulan sekitar kemarau itu mulai menurun dengan diganti pola penyakit yang lain. Meskipun termasuk dalam kejadian luar biasa, peningkatan jumlah kasus penderita DPD sudah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar dilakukan upaya penjagaan. Masyarakat juga dihimbau agar turut aktif dalam pemberantasan sarang nyamuk untuk menjaga penyebaran penyakit ini. Yudha Arianto melaporkan untuk NET.